Seseorang jatuh cinta pada karakter fiksi Video ini dipersembahkan oleh Bugenville Project Hai Assalamualaikum Welcome back to my youtube channel Balik lagi di channel aku ya Can ya So aku baru muncul lagi Karena ada beberapa hal yang gak bisa aku tinggal ya Next insyaallah aku bakalan konsisten Dengan video terbaru Dan bakalan lebih seru lagi Sudah sewajarnya jika seorang laki-laki Akan jatuh cinta dan tertarik dengan lawan jenisnya Yaitu perempuan ya guys Begitu juga sebaliknya Namun ini ada tren baru Dimana seseorang jatuh cinta pada karakter fiksi Hal yang paling menarik adalah Orang yang memiliki kelainan ini Bener-bener memperlakukan karakter fiksi tersebut Sebagai pasangan hidupnya guys Jadi fenomena ini kedengerannya memang aneh Dan gak mungkin terjadi Tapi pada kenyataannya itu terjadi guys Nah bagi orang awam Fenomena ini dapat dianggap sebagai kelainan mental Namun tentunya bagi pelaku yang memiliki perilaku tersebut Merupakan sesuatu hal yang berbeda Kisah seorang pria jepang yang bernama Akihito Kondo Yang sangat memuja idolanya penyanyi pop Yang bernama Hatsune Miko Figur fiktif yang dihasilkan oleh komputer Jadi guys Hatsune Miko itu merupakan wanita cantik dengan rambut biru Dengan penampakan seperti figur manga yang cantik dan penuh imajinasi Menurut pengakuan Akihito Kondo Figur fiktif Hatsune Miko ini guys Telah menyelamatkan dirinya dari depresi yang dialaminya Jadi guys Kondo ini bukanlah satu-satunya lelaki yang di dunia ini Yang memiliki kelainan yang tampak bagi orang awam Yang sangat aneh Karena trans seseorang jatuh cinta dan mengagumi Figur fiktif itu ya guys Kini memang semakin meningkat Diperkirakan puluhan ribu orang di dunia Jatuh cinta pada figur fiktif ini Dan menyatakan dirinya telah kawin dengan figur fiktif tersebut Amazing Gak kebayang ya guys Gimana Bahkan dalam beberapa kasus Secara terang-terangan Orang menyatakan telah kawin dengan boneka Dan mempublikasikan perkawinannya Sebagaimana halnya Dengan seorang pria atau wanita yang melakukan perkawinan Jepang tercatat sebagai salah satu negara yang jumlah orang jatuh cinta dengan figur fiktif terbanyak guys Wow Jadi gimana ya kalau jatuh cinta pada figur fiktif itu Aduh rasanya Wah Gak kebayang deh guys Bahkan ada hotel-hotel di Jepang Yang menawarkan tawaran khusus bagi orang yang tertarik Untuk menghabiskan waktunya dengan karakter fiksi yang dicintainya Menarik juga Jadi salah satu faktor yang mendorong orang untuk mencintai figur fiktif ini adalah Kesempurnaan figur tersebut guys Jadi Baik dari segi fisik Maupun dari segi karakternya Nah dari sudut pandang laki-laki Figur fiktif yang dicintainya Ini guys Tampak selalu harus Cantik Menawan Ramah Setia Gak pernah selingkuh Dan juga gak pernah mati meninggalkannya Ya gimana mau mati ya guys Dia karakter figur fiktif gitu ya Dan oleh karena itu ketika pulang ke rumah Setelah menghabiskan harinya yang melelahkan Langsung disambut dengan ucapan manis oleh figur fiktifnya tersebut Yang berupa hologram yang ada di pintu masuk Ataupun figur fiktif yang dibuat 3 dimensi dalam bentuk hologram So figur fiktif hasil olahan komputer ini dapat dibuat interaktif Sehingga dapat diajak berdialog guys Jadi sebagai contoh Hatsune Miku Figur fiktif itu gak aja dapat dilihat seolah-olah di layar TV Namun juga dibuat dalam bentuk boneka Sehingga kondol gak aja dapat memandang figur cantiknya Dari komputer atau dari layar Jadi dia juga dapat ngerasakan keberadaannya Jadi sebenarnya fenomena ini guys Seperti yang dialami oleh kondol tersebut Banyak terjadi di dunia nyata Sebagai contoh jika kita membaca buku Entah itu science fiction, romance, petualangan Ataupun lainnya sering kita sebagai pembaca jatuh cinta Pada karakter fiktif yang ada di buku tersebut So guys, mari kita mengenal fiktoseksual Jadi fenomena fiktoseksual itu seperti apa sih? Nah, seperti fenomena yang dialami oleh Akihiko Kondo ini Yang mengalami, dia mengawini figur fiktif tadi Yaitu figur penyanyi hasil buatan komputer pada tahun 2018 lalu Ini dikenal sebagai piktoseksual yang merupakan istilah umum yang menggambarkan Seseorang tertarik secara seksual dengan karakter fiktif tersebut Bagi orang awam, fenomena ini dapat dianggap suatu kelalaian Sekaligus kebodohan guys Gimana mungkin guys Seseorang dapat menghabiskan uang, waktu, dan energinya Untuk mencintai seseorang yang gak hidup guys Oh my god Namun menurut pakar psikologi dari sisi perlaku Fiktoseksual ini dapat membuat dirinya ini merasa hidup bahagia Dan merupakan salah satu tujuan hidupnya Salah satu penelitian yang dipublikasikan di National Institute of Health Viktoseksual ini dapat dikategorikan sebagai bagian dari kelompok LGBTQI Yaitu Lesbe, gay, bi, transgender, queer, interseks, exseksual, dan agender Namun viktoseksual ini juga dapat dikelompokkan ke dalam exseksual tadi guys Karena pelaku ini gak pernah melakukan kegiatan seksual dengan manusia biasa Viktoseksual ini tentu aja gak hanya terjadi pada lelaki aja ya guys Yang jatuh cinta pada karakter fiktif wanita Dan begitu juga sebaliknya Ada juga pada kenyataannya wanita juga ada jatuh cinta pada karakter fiktif laki-laki gitu Di tengah-tengah kemajuan teknologi sekarang ini guys Viktoseksual itu bukan satu-satunya fenomena yang muncul ke permukaannya guys Jadi ada beberapa fenomena sejenisnya yang mulai bermunculan Misalnya contoh kayak kartoseksual Itu menggambarkan ketertarikan seseorang secara seksual dengan karakter kartun Dan ada juga gamoseksual yang menggambarkan ketertarikannya secara seksual kepada figur yang ada di game Bahkan ada fenomena yang dinamakan indreaseksual guys Dimana fenomena ini seseorang memiliki ketertarikan secara seksual dengan tokoh yang ada di TV dan film ketika menontonnya Berdasarkan hasil penelitian guys Jadi viktoseksual ini merupakan bentuk perasaan cinta yang kuat dan dapat bertahan lama Wow amazing so much Dan ketertarikan terhadap karakter fiksi ini muncul sebagai refleksi yang relevan secara psikologis Dan terkait erat dengan sosial evolusi budaya dan seksualitas manusia Oke guys sekian video dari aku Jika ada kurang dan salah please komen di bawah Dan subscribe, like dan nyalakan tombol loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru dari aku Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh See you next time Bye 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 Terima kasih.